Kitab Tawarih yang pertama, pasal 15 Kotak Perjanjian di Yerusalem Daud mendirikan rumah-rumah untuk dirinya di kota Daud dan membangun suatu tempat untuk kotak perjanjian dengan memasang sebuah kemah. Kemudian berkatalah Daud, hanya orang Lewi yang diperkenankan mengangkat kotak perjanjian karena mereka itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengangkatnya dan melayani pekerjaannya selamanya. Daud mengumpulkan semua orang Israel di Yerusalem untuk membawa kotak perjanjian Tuhan ke tempat yang telah disediakannya. Daud mengumpulkan keturunan Harun dan Lewi dari keturunan Kehat, 120 orang pemimpinnya Huriau dari keturunan Merari, 220 orang pemimpinnya Asaya dari keturunan Gerson, 130 orang pemimpinnya Yoel dari keturunan El-Savan, 200 orang pemimpinnya Semaya dari keturunan Hebron, 80 orang pemimpinnya Eliel dari keturunan Uziel, 112 orang pemimpinnya Aminadab Daud berbicara kepada imam dan orang Lewi kemudian Daud memanggil imam-imam Zadok dan Abiyatar datang kepadanya ia juga memanggil orang Lewi ini Uriel, Asaya, Yoel, Semaya Elial, dan Aminadab Daud berkata kepada mereka kamu kepala dari suku Lewi kamu dan orang Lewi lainnya harus menguduskan diri kemudian angkatlah kotak perjanjian Tuhan ke tempat yang telah kusediakan untuk itu pada masa lalu kita tidak bertanya kepada Tuhan cara mengangkat kotak perjanjian kamu orang Lewi tidak mengangkatnya itulah sebabnya kita dihukum kemudian para imam dan orang Lewi menguduskan diri sehingga mereka dapat membawa kotak perjanjian dari Tuhan Allah Israel orang Lewi mengangkat kotak perjanjian itu dengan dua galah sesuai dengan yang diperintahkan Musa sebagaimana dikatakan Tuhan Daud mengatakan kepada para pemimpin orang Lewi agar menetapkan saudara-saudaranya sebagai penyanyi para penyanyi itu membawa kecapi harpa dan canang dan menyanyikan lagu sukacita kemudian orang Lewi itu menunjuk Heman dan saudara-saudaranya Asaf dan Ethan Heman anak Yoel Asaf anak Berekhya Ethan anak Kusaya mereka berasal dari keluarga Merari dan ada juga kelompok kedua Mereka itu ialah penjaga orang Lewi penyanyi Penyanyi Heman Asaf dan Ethan memperdengarkan alat canang Zakaria Aziel Semiramot Yehiel Uni Eliab Maaseah dan Benaya memainkan kecapi dengan nada tinggi Matica Elivele Mikneia Obed Edom Yehiel dan Ezazia memainkan nada-nada yang lebih rendah itulah tugas mereka selamanya Pemimpin suku Lewi Kenanya bertugas memimpin nyanyian karena ia memang ahlinya Berekhia dan Elkana menjaga kotak perjanjian Imam Sebanya Yosafat Netanel Amasai Zakaria Benaya dan Eliezer bertugas untuk meniup terompet di depan kotak perjanjian itu Obed Edom dan Yehiel ialah juga penjaga kotak perjanjian Daud para pemimpin dan para kepala kelompok keluarga berangkat untuk mengangkut kotak perjanjian itu dari rumah Obed Edom Setiap orang bergembira Tuhan menolong orang Lewi mengangkut kotak itu Mereka mempersembahkan tujuh lembu jantan dan tujuh domba jantan Semua orang Lewi pengangkut kotak itu memakai pakaian dari bahan lenan halus Kenanya yang memimpin nyanyian dan semua penyanyi memakai pakaian dari bahan lenan halus Demikian juga Daud memakai pakaian dari bahan lenan halus dan rompi lenan Jadi seluruh umat Israel mengangkut kotak perjanjian Tuhan Mereka bersorak-sorai meniup tanduk domba jantan dan terompet dan mereka memainkan alat musik canang harpa dan kecapi Sementara usungan kotak perjanjian Tuhan memasuki kota Daud Mikhal anak perempuan Saul melihat keluar dari jendela Lalu ia melihat Daud sedang menari-nari dan melompat-lompat dan rasa hormatnya terhadap Daud menjadi hilang dan rasa hormatnya